Assalamualaikum Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga pada kesempatan ini, sobat dalam keadaan sehat dan bahagia Bertemu lagi atau kembali lagi di channelnya Kang Lirosadi Pada kesempatan ini, kita akan membaca atau mempelajari Dari modul 8, KIE dan Penyeluhan Bagian C, Prinsip KIE atau Penyeluhan Pada dasarnya, kegiatan KIE atau Penyeluhan adalah Untuk melakukan perubahan peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku Maka akan selalu ada resistensi, oposisi, dan konflik Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan KIE atau Penyeluhan Beberapa prinsip dewa ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan KIE atau Penyeluhan yang sukses antara lain Satu, realistis KIE yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur Biasanya berdasarkan identifikasi permasalahan atau hasil dari analisis pendataan keluarga Dua, sistematis KIE adalah seni tetapi bukan lukisan abstrak sehingga diperlukan perencanaan yang akurat KIE atau Penyeluhan memerlukan perencanaan yang matang Mulai dari persiapan sampai tahapan perlaksanaan dan evaluasi Tiga, prinsip KIE KIE yang ketiga yaitu taktis KIE tidak mungkin dilakukan secara sendiri sehingga harus membangun kemitraan PKB endaknya selalu membangun hubungan baik dengan mitra kerja Antara lain, kepala desa atau lurah, kepala puskesmas, dokter, bidan, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, LSM lainnya, kader, dan masyarakat Empat, strategis KIE atau Penyeluhan tidak selalu menjadi kegiatan yang berdiri sendiri Namun bisa dilakukan secara integratif dengan kegiatan lainnya di lini lapangan Bersifat luas sesuai karakteristik wilayahnya Yang kelima dari prinsip KIE yaitu berani KIE atau Penyeluhan yang bertujuan mengubah sikap mental Kepercayaan nilai-nilai perilaku individu Serta kelompok masyarakat haruslah bersifat berani Memberikan informasi yang jujur apa adanya Contohnya efek samping alat dan obat kontrasensi Bagian D, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam KIE atau Penyeluhan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KIE atau Penyeluhan adalah 1. Memperlakukan sasaran dengan sopan baik, ramah Hal ini dilakukan dalam tahapan observasi dan memantapkan hubungan baik dengan sasaran Sehingga KIE atau Penyeluhan berjalan lancar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada sasaran 2. Memahami, menghargai, dan menerima keadaan sasaran Status pendidikan, sosial ekonomi, dan emosi sebagai mana adanya 3. Memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami Hal ini dengan memperhatikan tak berbicara secukupnya Banyak orang yang salah mengira bahwa semakin banyak bicara semakin banyak yang dapat dimengerti Padahal manusia memiliki keterbatasan dalam mengelola stimulus dalam pikirannya Karena kognitif Kemampuan otak menyerap pelajaran misalnya hanya 20 menit pertama Setelah itu, kemampuan otak menyerap informasi menurun Apabila seseorang berbicara terus Apabila seseorang berbicara secara terus menerus lebih dari 20 menit Penerima pesan cenderung gelisah Kemungkinan yang terbesar adalah ia akan tetap terlibat dalam komunikasi Tapi hanya beberapa bagian saja yang dipahami Itu sebabnya pendekatan interaktif sering disebut Jauh lebih efektif ketimbang pendekatan satu arah B. Bicara dengan ritmu Cara kita berkata menentukan persepsi orang lain Bicara terlalu cepat bisa memesankan terburu-buru Bahkan memperlihatkan emosi tinggi Sebaiknya, bicara terlalu lambat bisa mengesankan Seseorang tidak bisa mengosai materi Sehingga tampak menjadi tidak mengosai materi atau terkesan ogah-ogahan Itulah yang disebut ritmu Memang tidak ada ukuran yang baku Berapa kata untuk setiap detik Namun, dengan membiasakan diri mengevaluasi pembicaraan Seseorang akan terlatih berkomunikasi secara tepat C. Berpikir sebelum bicara Kata-kata yang terformulasikan Dari proses berpikir tentu jauh lebih jernih dan sistematis Kepimbang yang menangkan spontanitas Banyak kasus konflik terjadi karena orang yang menangkan spontanitas Dan akibatnya menyesal di belakang Spontanitas, acapkali kurang terkendali Apabila pikiran tidak jalan Yang mengemuka emosi Karena itu, penting dalam komunikasi yang baik membutuhkan persiapan Prefer, paling tidak ada catatan kecil tentang poin yang akan dibicarakan Sehingga komunikasi menjadi terarah D. Bersabarlah Menjadi pendengar yang baik Pendengar yang baik adalah yang mampu menahan diri Untuk tidak menyelak sampai seseorang selesai mengutarakan maksudnya Kesabaran tersebut menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang Orang yang suka menyelak pembicaraan orang lain Tampak egois dan kekanakan-kanakan 4. Menggunakan alat peraga yang menarik Dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari Dan sesuai dengan kebutuhan 5. Menyesuaikan isi penyeluhan dengan keadaan dan resiko yang dimiliki sasaran Dan sesuai dengan kebaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati